Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Banten mendorong Pemprov Banten membentuk sumber daya manusia Banten yang unggul. SDM unggul dimaksud yaitu SDM yang memiliki kompetensi, berahlakul karim dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Demikian terungkap dalam Seminar Nasional dan Silaturahim Kerja Wilayah Ijmi Orwil Banten yang dilaksanakan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasan, 18 Februari 2020. Ketua Ijmi Banten Lili Romli menuturkan, tiga kualitas yang terdapat dalam SDM tersebut dibutuhkan guna menghadapi revolusi industri 4.0. Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dari berbagai sisi. Pembenahan itu pun telah mendapat pengakuan dengan diraihnya berbagai penghargaan dari berbagai instansi. Sebenarnya rapat, tapi apa kontribusinya buat Banten? Tujuh nggak? Ada setuju, ada setuju, ada setuju, ya kontribusinya. Kalau Seminar-Seminar rapat doang di sini, ya sama aja dengan Risa-Risa. Karena HB itu kelebihannya adalah cendia kawan, orang-orang yang cerdas, para pemikir. Mereka kasih kontribusi ke Bupur Repah, ini saya bapak harus begini-begini. Pemikirannya, dan saat kita hargai, hasil Seminar nanti juga harus bisa. Ragi-Risa kesempatan juga untuk ini memberikan kontribusi yang nyata buat masker Banten dan pemprofit. Oleh karena itu, ke depan saya kira memang harus ada sumbangan-sumbangan konkret, masukan-masukan, apa yang terkait, yang diperlukan bagi pembangunan di Provinsi Banten. Selama ini memang kita kan cuma berwacan aja, diskusi-diskusi. Saya akui itu, saya akui itu. Nah oleh karena itu, kami nanti ingin ada salah satu bentuknya, perlu ada MUI saya kira. Dengan POP-POP, apa hal-hal yang bisa untuk kita masuk di. Karena kan Buntirta sudah, UIN sudah, UT juga akan masuk. Nah, IJMI ini apa, yang masih yang kosong, yang peluang yang kosong yang kita masukin. Karena kebetulan IJMI kan, mohon maaf aja, hudangnya ilmu gitu. Jawabannya expert-expert, jadi kita bisa memasuki hal yang kosong itu. Jadi kita akan diskusi lebih lanjut, kita mau panggung, apa kira-kira yang perlu. Karena kan kalau kita memberikan pemikiran-pemikiran, belum tentu itu diperlukan. Tetapi kita ingin nanya, belanja masalah apa sih, hal-hal yang perlu dimasukkan dari kami. Jadi kami mendiskusikan, yang jelas bukan masalah politik. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.